Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak yang bertindak nanti sebagai wali dalam pernikahan anak kandungnya Kemudian yang berbahagia para calon pengantin Pada siang, pada pagi menjelang siang ini Tentu patut kita bersyukur kepada Allah Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad S.A.W Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saudara-saudaraku sekalian Bahwa kursus calon pengantin ini Merupakan satu tahapan Dari beberapa tahapan Yang akan Anda lalui Sebelum sampai kepada yang namanya ijab kobul Nah, oleh karena ini Kursus calon pengantin ini Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada saudara Tentang bagaimana nanti Anda akan membina kehidupan rumah tangga Bagaimana Anda akan menjalankan rumah tangga itu Bagaimana Anda akan menciptakan rumah tangga yang sakinah mewadahwarohmah nanti Kemudian, bagaimana Anda dalam pergaulan rumah tangga Bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar Sehingga Anda juga diakui oleh masyarakat Adalah bahagian daripada masyarakat itu sendiri Nah, oleh karena itu Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami laksanakan Terhadap tujuan dan kehendak pernikahan saudara ini Bahwa kami berkesimpulan Anda ini belum ada pengalaman Di dalam membina kehidupan rumah tangga Kenapa saya katakan demikian? Karena Saudara-saudara ini belum pernah melaksanakan pernikahan itu sendiri Karena belum pernah nikah Makanya belum ada pengalaman dalam membina kehidupan rumah tangga Ada beberapa hal Yang patut saya sampaikan kepada saudara Terutama bagi saudara-saudara calon pengantin ini Dan juga nanti Bapak-bapak yang bertindak sebagai wali di dalam pernikahannya Anaknya nanti Apa itu? Pertama Yang harus Anda pahami dulu adalah Kita Makhluk ciptaan Allah SWT ini Diciptakan Allah Itu Untuk berpasang-pasangan Allah ciptakan kita berpasang-pasangan Nah oleh karena itu Makanya Saudara juga nanti Harus memahami Kenapa kita harus menikah Apa tujuan daripada pernikahan itu Jangan nanti kumpah monyo Orang nikah Kita nak nikah Orang berumah tanggo Kita nak berumah tanggo Nah oleh karena itu Kenapa kita harus menikah Itu dulu Karena kita ini adalah manusia ciptaan Allah Yang diciptakan berpasang-pasangan Yang tujuannya adalah Lita'arofu nanti Untuk saling kenal-mengenal Kemudian bukan hanya sekedar saling kenal-mengenal Tetapi Pernikahan itu bertujuan Untuk menciptakan Kehidupan rumah tangga Yang sakinah mawadawarohma Nah tentu Pernikahan itu didasari dengan Niat Niat yang tulus Niat yang ikhlas Apa niatnya? Maka sekarang ini Saya ajak saudara Untuk memperbaiki Niat Anda Bagaimana Niat Anda kesini Niat Anda menikah itu adalah Untuk Melaksanakan ibadah kepada Allah Jadi niat nikah itu adalah ibadah Kalau niatnya ibadah Maka apapun nanti yang Anda lakukan Itu akan bernilai ibadah Sepanjang tidak bertentangan dengan Ajaran Al-Quran dan Sunnah Jadi Model si Deni nanti Kumpamonya Megang setir dia Kumpamonya Itu akan bernilai ibadah Di sisi Allah Karena apa? Karena niat awalnya itu tadi Menikah itu adalah untuk Ibadah Karena kita ini Diciptakan oleh Allah Tujuan penciptaan itu adalah Untuk beribadah itu Kata Allah Di dalam Al-Quran itu apa? Wama kholaktul jinnna wal insa illa liya'budun Tidak aku ciptakan jinn dan manusia itu Kecuali untuk beribadah Makanya Ketika kita diciptakan oleh Allah Sebagai manusia Yang tujuannya adalah Untuk beribadah kepada Allah Maka niat Anda nikah ini Perbaiki Adalah untuk beribadah Maka apapun yang Anda lakukan nanti Di rumah tangga itu Akan bernilai ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Seorang istri nanti Nyuci piring pun nanti Itu akan bernilai ibadah Anda nanti Menstrika pakaian suami Itu juga akan bernilai ibadah Anda nanti Bikinkan kopi Bikinkan minum suaminya Itu juga bernilai ibadah Makanya Pahala orang yang berumah tangga itu Itu jauh lebih besar Dilipat gandakan oleh Allah Ketimbang Orang yang tidak Berumah tangga Makanya Sudara-sudara ini nanti Ketika Niatnya sudah beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah itu Akan sesuai dengan Memberikan apa yang kita niatkan Kalau niat kita ibadah Akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan ibadah berumah tangga Jadi ini Sesungguhnya Yang Kita inginkan Ini yang kita cari Jangan supaya apa Supaya nanti rumah tangga kita itu Tidak sia-sia Kemudian Bahwa Berumah tangga Bahwa menikah itu adalah Untuk menciptakan kehidupan rumah tangga Iya Karena apa Karena dari Pernikahan itu nanti Disamping dia Akan Menyatukan Antara seorang laki-laki Dengan perempuan Terlebih-lebih Yang sangat penting itu adalah Untuk Menyatukan Dua keluarga Di dalam Ikatan Pernikahan itu Jadi Yang menikah itu Hakikatnya Bukan anda Bukan hanya Anda berdua Tetapi Dua keluarga ini Nah Jadi Keluarga Seorang suami Dan keluarga Seorang istri Akan menyatu Menjadi Persaudaraan Satu keluarga dia Jadi begitu Makanya Kewajiban anda nanti Salah satunya juga Bagaimana Berbuat baik Kepada Keluarga Pasangan Masing-masing Seorang suami Wajib nanti Untuk berbuat baik Kepada Semua anggota Keluarga Istri Seorang istri Wajib berbuat baik Kepada seluruh Anggota Keluarganya Suami Jangan nanti Kamu cuman Hanya Kepingin Pasangan Kamu Dewi lah Sehingga Orang tua Pasangan kita Itu tidak Kita acukan Keluarga Besarnya Juga Kita tidak Mau menganggap Itu merupakan Keluarga kita Juga Maka Saya pastikan Kehidupan Rumah tangga Anda Tidak akan Berjalan Dengan Baik Dan lama Begitu Nah Ketika Kita nanti Menjalankan Kehidupan Rumah tangga Itu Apa saja Yang harus Kita lakukan Nah Ini yang Sangat penting Anda pahami Sesungguhnya Yang pertama Anda Harus Memahami Hak Dan Kewajiban Masing-masing Suami itu Kewajiban Nyapu Istri itu Kewajiban Nyapu Jadi Begitu Supaya Ada nilai Ibadah Maksudnya Itu Nah Sebagai Seorang Suami Yang pertama Dia adalah Pemimpin Dalam kehidupan Rumah tangganya Itu Sulihin Tapi Jangan Sampai pulau Bapak Monyo Mentang-mentang Kepalo Rumah tangga Mentang-mentang Pemimpin Mentang-mentang Jadi laki Sehingga Saya enak Edewe Gitu loh Saya Kau kan Laki kau Kau harus Nurut Apa yang Saya katu Kalo Indah Aku tinggal Indah Juga Model itu Jadi laki Itu Tapi Seperti Apa Dasarnya Adalah Wasawirhum Fil Amri Dalam kehidupan Rumah tangga Itu Kalo Mau rumah tangganya Baik Apa Wasawirhum Fil Amri Itu Adalah Saling Menciptakan Musyawarah Antara Seorang Suami Dan Istri Itu Seiyo Sekatu Maksudnya Itu Ada Transparansi Bak Kata Orang Kini Saling Keterbukaan Nggak Ada Yang Ditutup Tutupi Jadi Sehingga Nanti Seorang Suami Tidak Ada Yang Lebih Dia Cintai Kecuali Istrinya Selain Daripada Orang Tua Begitu Juga Seorang Istri Tidak Ada Yang Lebih Dia Cintai Selain Daripada Suaminya Setelah Dia Mencintai Allah Nah Oleh Karena Itu Adik Adik Sekalian Makanya Sebagai Seorang Suami Nanti Dalam Kehidupan Rumah Tangga Itu Yang Penting Ada Saling Pengertian Kemudian Apa Lagi Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga Itu Makanya Tadi Kamu Kerja Apa Penghasilan Berapa Supaya Kamu Saya Mau Melihat Kamu Kau Sanggup Tidak Nanti Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga Itu Itu Maksudnya Jangan Nanti Setelah Nikah Kalau Istri Lagi Mampu Untuk Berkarya Silahkan Berkarya Itu Kesamaan Gender Jadi Bukan Tetapi Yang Jelas Yang Harus Kau Pahami Itu Apa Artinya Istri Nanti Ketika Dia Bekerja Hanya Sekedar Membantu Perekonomian Dalam Kehidupan Rumah Rumah Tangga Nah Jadi Gitu Duit Suami Duit Istri Duit Istri Tidak Masuk Duit Suami Oh Gitu Jadi Gitu Duit 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 Suami Duit Suami Duit Duit Istri Tapi Duit Istri Tidak Masuk Kepada Duit Sua Duit Suami Kenapa Demikian Karena Yang Bertanggung Jawab Menutupi Kebutuhan Rumah Tangga Itu Adalah Suami Kitu Suami Itu Makanya Tadi Oh Mbak Kata Orang Sekarang Ini Umpam Dek Itu Nanti Umpam Sehidup 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 Duit Cukup Dengan Itu Daitu Itu Saya Sehidup Sehidup Semati Kalau Seorang Mati Yang Lain Dada Juga Masuk Kubur Cukup 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 Kalau Istri Nanti Meninggal Kau Mau Dek Dikuburkan Cukup Tidak Mau Katanya Sidup Semati Aduh Itu Bohong Kalimat Kalimat Seperti Itu Nah Jadi Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga Dari Segi Apapun Dari Segi Makannya Dari Segi Pakaiannya Dari Segi Tempat Tinggalnya Saya Menyarankan Kepada Anda Jangan Terlalu Lama Tinggal Di rumah Orang Tua Dan Tinggal Di rumah Mertua Ini Mohon maaf Nih Pak Iya Kamu harus Berdiri Di kaki Sendiri Harus Mandiri Jangan Keterkaitannya Nanti Eh Sawit Mertua Gado Bukan Anda Kalau Lama Tinggal Di rumah Orang Tua Atau Mertua Apapun Yang Kamu Dapatkan Apapun Yang Kamu Lakukan Itu Tidak Akan Pernah Nampak Tapi Kalau Anda Umpamanya Hidup Mandiri Walaupun Yang Anda Punya Itu Cuman Sendok Patah Maka Itulah Berarti Penghasilan Anda Padahal Di rumah Itu Di rumah Orang Tua Kamulah Sebagai Tulang Punggungnya Yang Biaya-biaya Ini Dan Itu Segala Macam Tapi Juga Akan Kelihatannya Oleh Orang Lain Ya Wajarlah Kontrak Rumah Gitu Kan Gitu Nah Jadi Makanya Tapi Jangan Pula Nanti Kata Pak Kau 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 Jangan Tinggal Di rumah Mertuo Dan Orang Tuo Pokoknya Sudah Nikah Aku Sudah Penganten Kau Gitu Pindahlah Jangan Bulo Itu Namun Tidak Seperti Artinya Kalau Sudah Dianggap Mampu Nanti Kumpam Monyo Maka Silahkan Kalau Baru-baru Jangan Lagi Sesayangnya Mertuo Tiga Bulannya Masih Sayang Tapi Lewat Tiga Ini Ini Anda Sudah Berpenghasilan Mau Nikah Saya Dulu Jangankan Penghasilan Kerja Anda Tapi Saya Memberanikan Diri Untuk Nikah Karena Karena Saya Yakin Karena Kita Ini Hidup Ini Bertuhan Gitu Yang Raguhin Allah Pasti Akan Kayakan Anda Oh Iya Tapi Tidak Cukup Diamin Itulah Ada Gitu Kenapa Karena Allah Menjamin Allah Berjanji Dengan Anda Kalau Hamba Hamba Allah Laki-laki Dan Perempuan Itu Mereka Yang Soleh Dan Soleh Itu Mereka Sudah Mampu Untuk Nikah Nikah Kata Allah Seperti Itu Iyakun Fukoro Ayugnihim Allah Minfadli Andai Mereka Dalam Keadaan Miskin Maka Pasti Akan Aku Kayakan Kata Allah Subhanallah Itu Janji Allah 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 Kalau Berjanji Tidak Sama Dengan Janji Kita Yang Seringkar Janji Itu Siapa Manusia Tapi Kalau Allah Sesungguhnya Allah Itu Tidak Pernah Menyalahi Janji Makanya Ada Sifat Allah Yang 20 Kamu Tahu Sifat Allah Yang 20 Wah Itu Kajian Tentang Pemahaman Keimanan Tadi Wujud Kidam Model Itu Ada Disitu Allah Itu Berbeda Dengan Ciptaannya Jadi Allah Itu Tidak Mungkin Akan Ikar Janji Ketika Allah Dalam Al-Quran Itu Sudah Berjanji Allah Akan Kayakan Maka Itu Akan Pasti Dengan Syarat Kamu Mau Nagih Janji Allah Itu Gitu Caranya Saya Saya Tagih Janji Allah Itu Ya Allah Engkau Sudah Mengatakan Dalam Al-Quran Bahwa Apabila Mpa Menyusai Nikah Engkau Akan Kayakan Saya Tagih Janjimu Ya Allah Gitu Caranya Tapi Nagihnya Itu Jangan Anu Jangan Jam 10 Jam 2 Malam Laginya Saya Tagih Janji Allah Itu Jam 2 Malam Ya Allah Engkau Sudah Berjanji Kepada Kepada Ya Allah Engkau Sudah Berjanji Kepada Hambamu Ya Allah Kalau Umpamunya Saya Nikah Saya Miskin Sekarang Ya Allah Engkau Akan Kayakan Makanya Itulah Mungkin Salah Satu Doa Yang Diijabah Doa Saya Diijabah Oleh Allah Makanya Hari Ini Kita Ketemu Kalau Tak Diijabah Oleh Allah Tak Mungkin Kita Ketemu Hari Ini Sebab Saya Bekerja Belum Akhirnya Tahun 2005 Allah Ijabah Doa Itu Saya Nikah Tahun 1999 2005 Baru Diijabah Allah Nyeluluskan Saya Jadi PNS Akhirnya Ketemu Hari Ini Jadi Begitu Tagih Janji Allah Itu Tapi Jangan Hanya Menagih Iya Kan Makanya Perbaiki Apa yang Perlu Diperbaiki Dulu Perbaiki Solat Nyoperi Bisa Anda Solat Jadi Gitu Ya Bawa Sejadah Ke Dompeng Loh Iyalah Jangan Nanti Kumpamu Rejeki Allah Kamu Minta Sementara Kamu Tidak Mau Nyembah Makanya Di Belakang Jok Mobil Taruh Sejadah Sarung Kan Kamu Kan Kalau Bawa Mobil Batu Barah Itu 50 Kilo Berhenti Betul Silahkan Loh Datang Waktu Solat Ya Solat Supaya Apa Supaya As Mobil Tahan Itu Kadang 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 Bila Berhenti Nanti Main Ludo Tengok Main Ludo Di HP Taruhan Pula Atau Main Game Nah Setelah Itu Nanti Macam Nah Akhirnya Tuh Lala Mora Lala Angkat Gitu Lom Yukum Pah Monyo Sudah Itulah Terdesak Terdesak Macam Ano Nunggu Jam 6 Sebelum Jam 6 Harus Sampai Di Talang Duku Sebelum Jam 6 Nah Akhirnya Karena Kita Lalai Dengan Waktu Tidak Disiplin Dengan Waktu Akhirnya Terkejar Kejar Apalagi Mano Lubang Mano Hantam Pokoknya Sampai Jangan Sampai As Mobil Tunya Lapa Tahan Cuma Aku Macet Menjang Jadi Begitu Jadi Begitu Nanti Maksud Saya Kalau Anda Sudah Bekeluarga Itu Yang Anda Lakukan Pasti Allah Akan Kayakan Anda Yang Penting Perbaiki Sholat Ini Sholat Kapan Maghrib Subuh Tidak Lagi Ya Kan Nampak Wajah Wajah Tidak Sholat Itu Tau Anipan Perbaiki Kalau Sholat Anda Anda Perbaiki Maka Kata Allah Ta'ala Itu Apa Urusan Yang Lain Biar Allah Yang Memperbaiki Ikut Semua Yang Tidak Tidak Konya hari Jumat Itu Boleh Bekerja Tapi Jam Jumat Itu Berhenti Kamu Jumat Masih Nompeng Nompeng Pasti Dilipat Gandakan Oleh Tapi Kalau Tidak Berkah Berapapun Penghasilan Tidak Umpamu Penghasilan Kamu Agak 10 Juta Sehari Tapi Kalau Tidak Berkah Tidak Cukup Panas Duit Dalam Kantong Itu Betul Apa Tapi Kalau Umpamu Berkah Walaupun Penghasilan Itu 100 Ribu Perhari Atau 50 Ribu Perhari Atau 2 Juta Perbulan Akan Belebih Karena Berkah Begitu Tapi Kalau Tagih Janji Allah Kalau Tagih Umpamu Semayang Tidak Tidak Makin Dalam Penderitaan Itu Dibat Tuhan Tidak Begitu Jadi Agar Apa Agar Tercukupi Kebutuhan Rumah Tangga Itu Makanya Nanti Malam Malam Bangunkan Tidak Jadi Masalah Nanti Kumpamu Model Yang Nyopir Katakan Seperti Itu Yang Mau Mobil Batu Barah Kumpamu Jam Jam Dua Malam Itu Katakan Tidak 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 Telepon Istrinya Bangun Dek Doakan Begitu Tapi Jangan Pula Nanti Bini Ditelepon Laki Tentu Tengah Malam Tidak Telepon Tidur Bawa Mobil Jangan Itu Menandakan Apa Atau Ingatkan Kita Istri Yang Mengingatkan Jadi Begitu Ingatkan Nanti Suli Ini Pagi Bangun Bangun Begitu Ya Suli Kan Terjam Tujuh Dibangun Jadi Supaya Apa Supaya Disitulah Allah Itu Nanti Akan Kayakan Anda Sudah Itu Dipancing Juga Disamping Ditagi Pancing Rejeki Allah Itu Ada Caranya Memancing Rejeki Allah Kamu Kan Kalau Bawa Mobil Batu Barah Itu Banyak Nian Orang Yang Minta Di Jalan Itu Kau Niatkan Mbah Itu Sedekah Dek Tidak Usah Kau Anu Ya Orang Itu Kan Cuman 2000 5000 Mbah Monyokan Kamu Nanti Siapkan Lah Dari Pangkal Kumpam Monyo Ini Nanti Infak Dan Sudak Tosanya Niatkan Sepertamu Supaya Kamu Tidak Merutuk Dalam Ati Panjang Janji Gampang Tuh Supaya Kamu Tidak Merutuk Sudah Niatkan Niatkan Itu Supaya Adun Nilai Ibadah Dan Itu Cara Memancing Rezeki Allah Kenapa La In syakartum La azidannakum Wala In kafartum Inna azabila syadid Kata Allah Itu Rasul Kesyukuran Itu Rasul Terima kasih Kamu Amfikum Mima Rozaknakum Kata Allah Jadi Melanjakan Sebahagian Rezeki Yang telah Allah Berikan Kepada Kamu Di Jalan Allah Supaya Apa Supaya Allah Itu La azidannakum Dia Supaya Akan Niscaya Akan Aku Tambah Itu Kata Allah Kamu Kalau Mau Ditambah Rezekinya Oleh Allah Maka Rajin Rajin Berinfak Dan Bersodak Jadi Ya Ya Sering Sering Biasanya Kamu Sering Tersapu Dak Duit Duit Mpeng Ya kan Yang 200 500 Kadang Kadang Kan Gitu Kadang 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 Tengok Iya Pak Tapi Ada Tips Ambil Itu Siapkan Kaleng Disitu Masukkan Kamu Belanjo Ke warung Sisu Belanjoan Itu Seribu Rupiah Masukkan Kesitu Sekali Sebulan Nanti Anda Anda Kumpulkan Anda Infak Dan Surakohkan Ke rumah Ibadah Ke masjid Mpeng Kamu Percayu Dengan Sayu Pasti Rezeki Kamu Akan Ditambah Oleh Allah Tapi Kalau Kamu Bakil Kamu Kamu Pelit Maka Allah Akan Miskin Kan Hidup Kamu Gitu Saya Kadang Kadang Kalau Mau Mobil Pastilah Ada Duit Recehan Dimana Nanti Mpeng Itu Kemudian Disamping Itu Merupakan Ibadah Dan Tanda Kesyukuran Kita Kepada Allah Karena Sedakah Itu Kata Nabi Akan Dapat Menolak Bala Gitu Jadi Yang Namun Yubala Bala Itu Itu Nanti Akan Terhindar Dari Kecelakaan Terhindar Dari Ini Dan Segala Macam Jadi Begitu Caranya Kalau Kamu Penghasilannya Umpam Perhari Itu Katakanlah Umpam 100.000 Kamu Berat Kira-kira Ngasih 2.000 Tidak Cuma 2.000 Ini Kan Kadang-kadang Itu Tidak Bayang Bula Jangan Ya Fer Begitu Ancing Itu Rejek Kemudian Apa Lagi Menciptakan Rasa Aman Dalam Kehidupan Rumah Tangga Jangan Nanti Kumpam Sulehin Istrimu Ini Nanti Leku Ketakutan Manjang Kata Orang Penapalan Leku Kelegasan Kelegasan Kemetaran Pas Giliran Laki Nana Bali Mulainya Kemetaran Giliran Manu Lagi Ditampar Semarin Sepulah Kanan Sepulah Manu Lagi Jangan Boleh Itu Ya Hermalia Ini Gitu Nanti Makanya Agar Tidak Seperti Itu Ketika Suami Mau Berangkat Bekerja Doakan Suami Itu Cara Pas Nanti Si Deni Inilah Yang Berangkat Mbak Munyo Sehingga Hanya Di rumah Kamu Mendoakan Suaminya Berangkat Ya Allah Nggak Bisa Basu Indonesia Nggak Bisa Basu Arab Basu Indonesia Nggak Bisa Basu Indonesia Bansu Rata Api Itu Boleh Kalau Tala Itu Ngerti Ya Allah Lindungi Suami Saya Dekatkan Rezekinya Ya Begitu Kok Nanti Umpam Munyo Giliran Laki Nak Berangkat Kerut Kening 40 Laki Balik Berkerut Juga Kening Nyo Nak Bangkat Lagi Mumpah Mencoba Kerut Cukup Macam Mano Rezeki Nak Jadi Gitu Makanya Mencukup Apa Namanya Menciptakan Rasa Aman Itu Yang Terpenting Dulu Saya Ingatkan Kepada Sudara Calon Suami Ini Jangan Nanti Sampai Ada Yang Namanya Kekerasan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anda Hari Ini Saya Ingatkan Kepada Sudara Tidak Ada Yang Namanya KDRT Dalam Kehidupan Rumah Tangga Undang Undangnya Kalau Ini Anda Lakukan Ada Bekas Nanti Kumpam Menyo Kemudian Istri Tidak Terima Maka Dilapor Ke Polisi Saya Pastikan Anda Masuk Penjaro Tapi Apakah Kami Yang Melakukan Model Itu KDRT Pak Bini Melakukan Model Itu Itu KDRT Pas Suami Mau pulang Nampak Kamu Tahu Penyentung Pintu Pengunci Pintu Kayu Masuk Celentang Batang Hidung Suami Tidak Terima Lapor Lapor Nyombam Ke Pihak Keamanan Maka Itu Pasti Anda Juga Masuk Penjara Jadi Tidak Ada Kekerasan Dan Juga Nanti Yang Namanya KDRT Itu Bukan Hanya Menyakiti Fisik Tapi Fisikisnya Juga Jangan Nanti Kumpam Anda Membiarkan Istri Atau Anda Menakut Nakuti Maka Fisikisnya Akan Keno Awas Ya Diancam Macam Kalau Macam Itu Nanti Black Kek Ini Itu Bahasa Orang Orang Sumbaya Black Kek Jadi Gitu Jangan Karena Apa Karena Kata Allah Suami Itu Adalah Pakaian Istri Dan Istri Itu Adalah Pakaian Suami Jadi Begitu Adik-adikku Sekalian Nakanya Istri Itu Bukan Untuk Dicacimaki Dan Bukan Untuk Ditangani Tapi Istri Itu Untuk Dicintai Dan Disayang Itu Sesungguh Nanti Umpamonyo Istri Salah Dikit Kau Kebengak Nelah Jadi Orang Sampai Ke Sampai Ke Suku Anak Dalam Jangan Kalau Tau Bengak Kenapa Mau Jangan Jangan Tidak Ada Kita Ini Yang Sempurna Tidak Ada Suami Yang Sempurna Dan Tidak Ada Istri Yang Sempurna Makanya Saling Mengisi Makanya Kata Allah Istri Pakaian Suami Dan Suami Adalah Pakaian Istri Nah Pakaian Itu Gunungnya Untuk Menutup Auran Untuk Menutupi Nah Artinya Nanti Dalam Kehidupan Rumah Tangga Jangan Sampai Nanti Aib Rumah Tangga Itu Diceritakan Dengan Orang Ditutupi Aib Suaminya Nanti Ditutupi Oleh Istri Aib Istrinya Nanti Ditutupi Oleh Suami Jangan Nanti Curhat Di Media Sosial Buat Di Facebook Di IG TikTok Kalau Tau Seperti Ini Itu Itu Kemudian Tanya-tanya Banyak Orang Pasti Akan Menimbulkan Pertanyaan Yang Pertama Kawan-kawan Kenapa Jok Mulainya Cutingan Lalu Curhat Dengan Kawan Lamu Tidak Lawak Kasih Tahu Dengan Kan Dulu Kan Jangan Nikah Dengan Nyo Kan Dengan Nyo Joko Lalu Kebetulan Tempat Kita Curhat Belum Belum Belaki Inyo Nggak Joko Dengan Laki Gitu Itu Dulu Tapi Karena Dulu Kita Dapatnya Nah Disitu Nanti Akan Memperkeru Masalah Makanya Jangan Menceritakan Jangan Membuka Aib Di Dalam Apalagi Di Media Sosial Kalau Ada Masalah Selesaikan Dengan Cara Baik Begitu Sudah Itu Karena Suami Istri Itu Adalah Pakaian Makanya Itu Kalau Nak Nyaman Pakai Pakaian Maka Macam Mano Supaya Diciptakan Supaya Nyaman Kalau Kotor Cuci Kalau Kusut Distrika Kalau Kurang Wangi Kasih Wangi Senggo Nyaman Makanya Itu Makanya Nanti Ya Sulihin Anda Kalau Mau Nanti Melihat Meri Ini Di Mata Anda Cantik Bedaknya Dibelikan Cantik Cantik Ikut Nengok Bini Cantik Alat Kosmetik Nyo Dab 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 Apa Dab Lagi Mumpah Munya Bedak Beras Dipakai Bedak 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 Dingin Begitu Nah Ketika Kewajiban Kita Kita Laksanakan Kita Tunaikan Sebagai Suami Baru Nanti Ada Hak Apa Hak Itu Itulah Nanti Kewajiban Istri Apa Kewajiban Istri Ini Dulu Kamu Sebagai Calon Istri Ini Nanti Anda Silahkan Menilai Kalau Mau Lanjut Nanti Lanjut Kalau Rasodak Telap Mumpah Monyo Nanti Kita Batalkan Pertama Seorang Istri Itu Kewajiban Yang Pertama Dia Harus Tunduk Dan Patuh Kepada Suami Sepanjang Yang Diperintahkan Suami Itu Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Agama Itu Paham Dari Patuh Dan Taat Dengan Laki Sepanjang Yang Diperintahkan Laki Itu Suami Itu Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Agama Saya Sering Berikan Contoh Saya Sering Memberikan Contoh Dalam Kursus Calon Pengantin Contoh Begini Anda Mau Kewaru Tidak Tidak Pakai Jilbab Lalu Kata Laki Apa Katanya Mer Kau Kalau Nak Ketoko Cubo Pakai Jilbab Eh Bang Apalah Kewarung Itu Pakai Jilbab Juga Pukulan Kan Gitu Ini Namanya Anda Telah Melanggar Perintah Suami Anda Tidak Mau Patu Dengan Suami Andai Anda Mati Ketika Itu Suaminya Tidari Tidak Ada Tempat Bagi Sudara Kecuali Naraka Gitu Kecuali Kalau Laki Tumpah Monyo Apa Katanya Itu Belian Abang Tua Disitulah Tidak Perlu Ditaati Suruh Melih Tua Kan Gitu Terakhir Mabuk Kapan Sudah 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 Aduh tidak manfaatnya itu Tidak ada kan Sama sekali tidak ada Yang ada merusak Ini saya ingatkan Ini kenapa ini saya tanya Kepada calon suami anda ini Jadi nanti begini Kalau suami anda nanti pulang ke rumah Masih ada bau Minuman, mulutnya itu Masih ada bau minuman, kan lama hilangnya Atau ceritanya sih Seperti itu Apalagi minum cap-macam, nano dan segala macam Lama katanya hilang Masih ada bau minuman, kemudian Nanti dia minta dilayani oleh anda Maka anda tidak Obahnya seperti melayani seekor anjing Coba bayangkan Mau tak gitu-gitu Kayaknya jangan Kalau anda nanti tidak mau Membuat Istri anda durhaka Maka jangan sampai anda melakukan hal-hal yang seperti ini Tunduk dan patuh kepada suami Sepanjang yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ajaran agama Orang lazan Solat dulu Agak gila bang Kalo nian kok Ano nih Awak nengok baju di online kok Jangan Kan banyak orang jualan online di FB sekarang Ya di tiktok juga Tuh Kemudian Anda mau gak kira-kira nanti Ini mohon maaf ini Anda mau gak Kamu calon istri yang bertigu ini Mau gak Kalo nanti orang tuanya masuk sorga Mau gak kira-kira Ada semangatnya kamu kok Mau apa tidak Makanya Kata nabi itu Kalau anda mau orang tuanya nanti masuk sorga Maka anda tunduk dan patuhlah kepada suami Itu Karena apa? Karena tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada kedua orang tuanya Sepanjang dia tunduk dan patuh kepada suaminya Itu Pak Jangan nanti kompamonya kita orang tua ini lah Bu ibu hati pula Kau kok sejak berlaki kok Dan gak lagi datang ke rumah memang anak duraku nih lah kau kok Jangan Itu Sebab kalau ada perintah orang tua Ada perintah suami yang didulukan apa? Suaminya yang didulukan Datang telepon orang tua Mbak Monyo Nah Kagek habis maghrib kamu ke rumah ya Kata orang tua Itu perintah kan? Ya Pak Ya 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 Pak Kan gitu Mbak Monyo Lalu kata suaminya Apa R? Malam ini kamu tidak boleh kemana-mana Kamu harus temani saya di rumah Perintah juga? Perintah Siapa suami? Siapa yang harus didulukan? Suaminya yang harus didulukan Tapi ingat Kamu suami ini Jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi Antara orang tua dan anak Antara istri dengan orang tua Kan gitu Cuma nanti Kau kalau lagi pergi juga ke rumah bapak tuh Jatuh telah eh Nah itu Itu namonya Suami zolim namonya Suami yang tidak baik Tapi Ketika istri menyampaikan Tadi adalah Bapak telepon tadi nyuruh ke rumah Apa ya gitu? Begitu Atau Danian model tumpah Monyo Kalau kamu pisah rumah nanti Dengan orang tua Atau mertua Maka bagaimana caranya? Ajak Istri itu Temui keluarganya Model itu carunya Apalagi kamu ditebuk lah Suali umpamonyo lah jauh-jauh mungkin Iko nanti umpamonyo nak lebaran Sudah itu nanti Karena tersinggung Tak dibelikan mobil tadi Jangan Begitu Jangan menjadi suami yang zolim Jadi Gak boleh disana Dan kamu juga sebagai istri nanti Jangan juga membeda-bedakan Orang tua kita datang Kita layani baik Orang tua suami nanti umpamonyo Belum nyududuk Kapan balik mak Duduk Niannya belum Niannya belum Balik Eh Kan gitu Jadi Itu yang harus Anda pahami Ya Windy Jangan nanti umpamanya Dibeda-bedakan Makanya tadi saya bilang Jangan membeda-bedakan Karena pernikahan itu Bukan hanya menyatukan Anda berdua Tetapi menyatukan dua keluar Nah Menjadi satu Itu dia Nah kemudian apa lagi Setelah tunduk dan patuh kepada suami Melayani suami dengan baik Dari segi Dari segi apapun Dari segi makannya Dari segi minumnya Dari segi pakaiannya Dari segi tidurnya juga Jangan mentang-mentang Meri Karena bekerja Nanti umpamonyo Pas sumpamonyo Dek buang kopi Ada lah disitu Air panas Kalau nyokopi disitu Air panas Termosu Buatlah dewe Awak kolita Gote Jangan Kalau model itu Lebih baik Anda Berhenti Bekerja Nah itu dia Itu yang saya maksud tadi Kalau pekerjaan Anda Akan mengurangi Pelayanan Anda kepada suami Maka tinggalkan pekerjaan itu Oh cuman lupa Ilanglah penghasilan Allah akan kayakan Tapi lah saya bilang tadi Begitu Yang penting apa Berikan pelayanan yang baik Jadi nanti Jangan umpamonyo Suami lah mulai Lah kusut baliknya umpamonyo Matonya lah Bekunang-kunang Lah ada tidur Bawa mobil seharian Ah tengok bini Di rumah ada Ada pula Aik Yang memain itu Ya R Kan tau itu nanti Makanya dia telepon Itu bukan hanya komunikasi Bang Ladi Mano Bang Panggil apa dengan dia Hah Hah Ah ya Boleh Jadi Ladi Mano Umpamonyo Oh saya Ladi Sungai Bengkal Ya sudah Siapkan Patun umpamonyo Mau disiapkan air panas Umpamonyo Masih bisa kok itu Supaya apa Supaya suami anda Tetap sehat Gitu Kalau semalaman Umpamonyo Tidak ada mandi-mandi Kasih mandi air panas Air hangat Jangan air panasnya Kayak tambah putih Wulahnya Air hangat Begitu caronya Sudah itu apa lagi Sudah itu nanti Jangan sampai Jangan sampai umpamonyo Seperti yang saya katakan Ketika suami pulang Anda tidak ada Suami balik nih Kan gitu umpamonyo Tengok bini Aduh di rumah Luponyo Tuh lah di alaman Rumah tetanggu Tuh lah Ngerumpi disitu Hanya kan nih Bang Bang Abang kalau makan Adulah kalau Nasir di majikan Maksudnya itu Di bawah tudung Tuh Ambil dewe Nelaki karena Sayang kubini Yolah Lapa Dia pun Tapi jangan Itu terjadi Anda juga Nanti tidak perlu Maksudnya Windy Anda tidak perlu Nanti umpamonyo Setelah nikah Anda mendatangi Paranormal Mendatangi Mbah Dukun Jadi kata Si R umpamonyo Mbah Tolong saya Mbah macam mana Supaya laki saya itu Tetap tunduk Dan patuh Dengan sayo Supaya Nyo Tak bisa lingku Sudah itu Supaya Pokoknya Jangan Tidak perlu Ada tipnya Yang akan saya berikan Hari ini kepada Anda Anda kalau mau Nanti Supaya suaminya Tetap sayang Kepada Anda Maka Apa yang harus Anda Lakukan Berusahalah Memahami Apa keinginan Suami Insya Allah Suami tetap Akan cinta Dan sayang Kepada Anda Dari segi apa Dari segi apapun Berupaya Apa keinginan Laki itu Dari segi Minum Ya kan Bu Indi tahu Tidak minuman Kesukaannya Belum tahu Nanti tanya Kalau dia pagi itu Sukanya minum apa Minum kopi Atau minum teh Kan gitu Itu maksudnya Tidak pula Yang muluk-muluk Tapi dipahami Itu Tapi kalau Anda Tidak mau tahu Satu contoh Begini Lah jelas Suami itu Pak monnya Sukanya minum kopi Tiap pagi Berkasih teh Nyambung Tidak Gekiru itu Tidak Nyambung Katu sulihin Kamu mengilah Berengan dia Mengilah Dek Dek Saya sebenarnya Tidak suku Minum teh ini Agak lain Tidak seperut Tidak suih Kan gitu Besok bikin kopi Nah besoknya datang Juga teh Pertama Diminumnya Habis itu Karena apa Karena menghargai Anda Setelah itu Hari kedua Setelah dikasih tahu Masih juga Seperti itu Pak monnya Itu tinggal separuh Hari ketiga Dia cari tempat minum Tempat lain Ayolah dengan saya Amat konyol Pahami Tidak pula Memuluk amat Jadi Ketika Minum Suami itu Sukanya minum teh Tidak suka minum kopi Awak Tidak suka minum kopi Dih Gembung perut awak Jangan dibikin kopi Bikin teh Itu kesukaannya Inilah jelasnya Tidak suka kopi Berkasih juga Besok itu juga Dikasih tahu Bapak monnya Ah besok Masih itu juga Itu bini apa namanya Bini bingal Namanya itu Gak pak Ah Sudah itu apa lagi Dari segi makan Bisa masa ada Ya Bisa Jangan pula nanti Kumpamnya Setiap nak makan Kumpamnya Kesinar Padang Setiap makan Untung Tidak ada Grab Di Siko Setiap makan Nanti Sesekali Setidak lah Sesekali Tapi setiap Nak makan Kelagi Bapak monnya Nak beli nasi bungkus Manjang Eh Lama-lama Kesiko Suap Eh dan Kanan Kesiko Kesiko Cara Membuat Ini Nah kan gitu Cara Memasak Kan Belajar Supaya Anda bisa Dibanggakan oleh Suami Maksudnya Dari segi tidur Juga seperti itu Jangan nanti Ketika tidur Dengan laki Ini mohon maaf Saya selalu Menyampaikan Seperti itu Jangan ketika Tidur Dengan suami Nanti Pak monnya Pakai Celanu Training Pakai Baju Baju Training Pak monnya Sudah itu Pakai Pelajaket Pakai Jilba Pakai Pelu Masker Tidur Dengan Laki Hai Jangan Saya selalu Sampaikan Disini Kepada Calon Pengantin Ketika Anda Tidur Dengan Suami Pakailah Pakaian Yang Seseksi Mungkin Itu Ini mohon maaf Saya sampaikan Supaya Apa Supaya Nanti Suami Anda Bergairah Melihat Anda Nanti Tidur Dengan Laki Pakai Bedak Beras Kamu Mau Nanti Kalau Suaminya Makannya Di rumah Nambuhnya Di luar Cuma Kira Mer Hah Cuma Mer Makan Di rumah Nambuhnya Di luar Gitu Banyak Banyak Jalan Tidur 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 apulah gaul jadi gitu taruhan mulu itu udah tanggung taruhan manulah nak cukup itu dia kalau labur rumah tanggung nanti jangan hal-hal yang seperti itu sudah dilakukan lagi nah jadi begitu caranya supaya suami tetap sayang kepada anda, tetap cinta kepada anda, pahami apa yang dia suka tapi kalau anda tidak mau tahu, anda cuek dalam kehidupan rumah tangga oh iyalah laki-laki ini sesungguhnya dia kan butuh dilayani begitu eh pak, masa iyo kami baik melayani, memang kudratnya seperti itu, makanya sayo dari dulu gak mau jadi bini, itulah tuh kemudian apalagi setelah dari segi tidur memberikan pelayanan yang baik kemudian yang sangat penting itu adalah anda menjaga kepercayaan suami jadi kalau sudah diberikan kepercayaan jangan kianati jangan sekali-kali nanti suami berangkat bekerja mbak monyo lalu kawan lamu masuk juga ke rumah jangan ya sudah stop itu yang namonya masa muda kita dulu stop nah setelah itu seorang istri itu apabila diberikan keturunan oleh Allah maka seorang istri seorang ibu itu adalah madrasah yang terbaik bagi anak-anak anda harus memberikan contoh yang baik di makonya anda kalau hamil nanti kumpamunya jaga kehamilannya dengan baik begitu sudah kemarin diperiksa gak lingkar lengan diperiksa ya kemudian apa lagi apanya lagi yang diperiksa urin juga diperiksa urinnya enggak oke tapi lingkar lengannya diperiksa ya itu dikasih tahu enggak apa gunanya diperiksa kemarin enggak ya aduh nah inilah kadang-kadang harusnya itu diperiksa anda siap hamil atau tidak nanti karena ini tujuannya adalah bagaimana supaya janin yang ada nanti di dalam kandungan anda itu kemudian bisa tumbuh dengan sehat dan lahir pun dia nanti tidak kekurangan gizi makanya nanti anda kalau sudah tahu nanti hamil sesegera mungkin berkoordinasi ke bidan-bidan terdekat ya supaya anda tetap mendapatkan pendampingan karena ini adalah salah satu upaya untuk mencegah yang namanya stunting stunting itu pertumbuhan anak yang kurang gizi jadi pertumbuhannya tidak layak anda bisa nanti membedakan anak yang umpamonyo dia aktif umpamonyo dia kan masih umur-umur 6 bulan belum setahun itu kan kita lihat itu kan aktif kan kalau aktif berarti pertumbuhannya baik tapi kalau kamu sesegera mungkinlah berkoordinasi dengan bidan-bidan terdekat jadi begitu caranya ini saya ingatkan nanti kepada anda yang yang harus ingat itu anda sebagai calon ibu kalau yang suami ini dia paginya berangkat sore paginya balik jadi begitu jadi anu dia minta pendampingan nanti dengan ahli-ahli kesehatan yang ada di desa terutama bidan makanya pos-pos yandu itu nanti anda harus anu mentang-mentang pos yandu nanti umpamunya anda tidak mau ke sana kemudian teruslah umpamunya langsung kami tidak main pak pos yandu itu kami langsung dokter ahlinya langsung ke dokter spesialis kebidanannya iya bagus dadoy tidak bagus 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 tapi senegedang lah itu lah tiap minggu nanti kesano bengkak gue buat itu nah jadi jadi itu makanya nanti kalau sudah tahu anda sudah terlambat umpamanya hype-nya sudah terlambat sesegera mungkin nanti berkoordinasi dengan aparat kesehatan yang ada di tempat anda ya supaya apa supaya nanti ketika baik yang janin yang ada dalam kandungan saudara itu menjadi janin yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak kekurangan gizi nanti kan anda akan dapat petunjuk oh nanti kalau usia kehamilannya sekian apa yang harus kita konsumsi kemudian minumnya nanti apa umpamonya kemudian kalau anak sudah lahir nanti umpamonya kalau dia tidak mau menyusui umpamonya tidak mau menyusu kepada anda apa langkah yang akan dibuat maka kita kan tidak tahu karena kita bukan ahli kesehatan makanya butuh nanti itu di pos-pos Yandu itu ada pendampingan pendampingan terhadap perbaikan gizi bagi ibu hamil dan balita supaya apa supaya anak anda nanti tumbuh cerdas dan berkembang dengan baik itu yang diinginkan barulah nanti anak itu kalau sudah tumbuh dengan baik cerdas dia umpamonya maka kemana pun dimasukkan sekolah dia pasti rajin lah sekolah ikut kadang-kadang itu kan sekolah lalu ada ada gitu ya kemudian apalagi yang perlu anda perhatikan itu juga nanti adalah bagaimana disamping memperhatikan gizi dan juga ya diaturlah jarak diatur jarak itu macam mana koordinasilah dengan orang-orang BKKBN jangan nanti umpamonya setiap tahun lahir anak hatunya sekolah setahun sekolah sekolah dua tahun sekolah dua tahun sekolah dua tahun lalu nanti oh boleh seperti boleh tidak jadi masalah yang penting sanggup takutnya nanti anak kelantar kalau belum ini lah model kopula model kopula jadi akhirnya kamu kewalahan makanya oleh pemerintah itu semuanya diatur termasuk kehamilan anda juga diatur oleh pemerintah bisakah dilakukan itu bisa yang penting anda berkoordinasi dengan orang-orang kesehatan terutama bidan-bidan desa jadi begitu nah terakhir ini ini terakhir tidak usah panjang panjang terakhir hiduplah bermasyarakat itu tidak bisa hidup dewi oi pak kami tidak butuh pantuan orang kami telah hidup dewi jangan atau mpamonyo begini ada orang yang kemalangan ada orang yang meninggal mpamonyo ah kata si sulihina selesai lari selesai itu selesai tidak ada dunian pun kau disitu selesai dibuat orang tapi cuba nanti giliran kau mpamonyo di keluarga kau model itu dapat kemalangan mpamonyo kata orang banyak itu selesai larinya dewi cuma cuman maksudnya betul apa paling tidaknya paling tidaknya stor muko aduh istilah stor muko nampak gitu disitu mpamonyo biasanya kalau kami ditubuh itu pak kalau ada orang yang meninggal itu adalah apa namanya baskom tempat infak aduh apalah salahnya isi orang isi kita ngisi kan gitu mpamonyo lalu nampak ada orang mpamonyo sudah itu nanti pak keliat pergi lah setidak enor gitu yang penting nampak itu nanti selesailah di orang itu kalau dado kita selesai dibuat orang dia takutnya itu di giliran kita samalah sekarang ini anda pasti butuh dengan saya kalau saya sudah datang nanti mpamonyo ada keluar buku nikah itulah satu contoh itu satu contoh makanya hiduplah bermasyarakat jangan nanti anda mpamonyo jadi sendok di tengah kehidupan masyarakat itu tahu sendok kamu tahu tidak sendok tahu kan kamu tahu tidak guno sendok itu guno sendok itu tidak lebih sebesar apapun sendoknya pasti untuk ngacau cubalah kamu pelajari kalau tidak ngacau itu biar enak panjang pakai batok untuk ngacau itu walaupun di menyikom tempatnya untuk ngacau jadi filosofinya apa di situ anda boleh memakai sendok itu tapi jangan meniru sifatnya sendok itu sifatnya apa mengacau jangan nanti anda hidup di tengah masyarakat ngacau itu lah gawi belum orang pengantin belum rewang pas nengok gitu ah sudah kacau gitu ini dia ada apa datang si anu Tuhan Tuh Biang itu itu maksud saya karena apa karena Allah mengingatkan kita duribat duribat alaihimu zilatu aynama sukifu ila bihablimin allahu ablimin anna kamu tidak akan menemukan ketenangan jiwa dimanapun kamu akan tinggal kecuali kamu nanti menjalin hubungan dengan Allah secara ibadah yang kamu harus kamu perbaiki dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat jangan harap kamu nak tenang nanti mbak mo kalau kamu tidak mau menjalin silaturahmi diantara sesama jadi gitu akhirnya apa kesimpulannya diusir di orang di orang adat apa katanya kamu kok layak tinggal dusun kamu kok ngacau dari kamu ribut kamu bekibah sudah berangkat tiba di tempat baru pulang itu namanya jadi silakan anda memakai sendok yang lebih kencang kacaunya sendok apa sendok teh sendok teh paling kacau ini kecil kacau kencang ada begitu nah ketika umpamanya anda melakukan kehidupan rumah tangga itu dengan baik fondasinya apa fondasinya adalah niat yang harus anda berbaik kemudian apa lagi mbak monyo anda tegakkan jalankan kehidupan rumah tangga itu dengan baik kemudian ciptakan saling kepercayaan transparansi dalam kehidupan rumah tangga saling terbuka jangan ada dustan diantara anda nah adik-adikku sekalian insyaallah rumah tangga itu akan berjalan dengan baik dan tujuannya mencapai rumah tangga yang sakinah mewadah orang itu pasti akan terwujud kenapa sakinah itu artinya ketenangan yang tenang itu apa jiwa dengan bersuami dengan beristri itu jiwa kita lebih tenang gitu nah kemudian muncullah rasa cinta dan kasih sayang kenapa karena pakaian istri pakaian suami dan suami pakaian istri jadi begitu dia dan insyaallah rumah tangga itu akan baik nah tentu pastilah ada nanti permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kalau ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bisa anda selesaikan berdua anda silahkan datang lagi ke sini temui saya pak kami ada masalah dalam rumah tangga kami pak tidak bisa kami menyelesaikan datang ke sini insyaallah nanti kami akan carikan solusi terbaik dalam menjalankan kehidupan rumah tangga anda mungkin ada informasi yang tersumbat jadi yang tersumbat ini di LOI supaya lancar komunikasinya oh mungkin ini ada gara-gara apa namanya itu gara-gara sikap yang tidak disetujui ah mungkin ini bisa dirubah ke depan jadi begitu jadi saya ingatkan kepada anda kalau ada masalah dalam rumah tangga yang si istri jangan minta diceraikan jangan menambah jumlah jando yang ada di kecamatan tengah ilir nah aduh susah ngurusnya nantilah tambah dengan kamu jangan menambah jumlah janda yang ada cukup yang ada itu kalau bisa nah kemudian apalagi yang suami jangan terlalu cepat mengeluarkan kata-kata cerai karena emosi umpamonyol sudah lah kau sejatuhkan telaknya duo jangan jangan sedasat apapun peperangan anda nanti di rumah tangga yang piring sudah jadi pesawat yang periu umpamonyol lah jadi bola kan kan gitu umpamonyol maka jangan terlalu cepat mengucapkan kata-kata cerai jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada saudara mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka anda menjalankan kehidupan rumah tangga kami yang berada di sekitar anda hanya bisa mendoakan mudah-mudahan rumah tangga yang akan saudara binah itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawadawa rahmah kemudian rumah tangga yang selalu diberkahi oleh Allah rumah tangga yang didekatkan rejekinya oleh Allah kemudian rumah tangga yang diberikan keturunan yang soleh dan soleha kami cuma hanya sekedar mendoakan saudara sesungguhnya yang menjalankan kehidupan rumah tangga itu adalah anda sendiri jadi itu barangkali yang dapat sesampaikan lebih kurang memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati